Ya Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Kamis pagi 23 November sukses menggelar Gebiar PAUD Kegiatan ini diikuti seluruh satuan pendidikan PAUD yang ada di Kecamatan Tanjung Jabung Barat Bahkan kegiatan ini juga mendapat apresiasi langsung oleh Bunda PAUD, Umifadila Sadat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairat Bertempat di depan halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Digelar kegiatan Gebiar PAUD tahun 2023 Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairat dan Bunda PAUD, Umifadila Sadat Sebelum kegiatan Gebiar PAUD dimulai, para tamu undangan yang hadir disambut langsung oleh penari cilik dari Binaan PAUD yang ada di Tanjung Barat Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai Ketua Panitia Gebiar PAUD, Dahalan menyampaikan Kegiatan ini perdana digelar setelah pandemi COVID-19 melanda Dengan tema sukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang senang menyenangkan Dengan harapan, Satuan Pendidikan PAUD yang ada di Tanjung Barat memahami hal tersebut Dan memberikan stimulasi kecerdasan anak usia dini melalui kebiar PAUD Dan memberikan kesempatan kepada anak untuk unjuk kreativitas dan mengenal kepada anak tentang keberagaman Indonesia Ketua Panitia Gebiar PAUD ke SD yang menyenangkan tahun 2023 sebagai berikut A. Dasar perasaan 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 Tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Jawa Marat Nomor 3 tahun 2023 tentang perlihatan A. Tujuan 1. Memberikan keberanian anak PAUD dalam membangkang bakat dan kemampuannya 2. Memberikan kesempatan bagi anak PAUD dan SD untuk menyalurkan aspirasi dan bakat serta identitas diri pada usia dini 3. Memberi kesempatan kepada tutor PAUD dalam menciptakan praktek baik dalam pembelajaran PAUD berserta didiknya 4. Mengembangkan psikologi kedekatan orang tua, guru dan anak Dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi anak dalam bentuk karya untuk melihat bakat anak Bunda PAUD Tanja Barat Haja Umi Fadila Sadat dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sehingga kegiatan Gebiar PAUD ini diharapkan dapat terselenggara dengan baik Karena beberapa tahun tidak pernah kita laksanakan karena COVID-19 Juga sebagai wadah berbagi ilmu, berbagi praktek, baik di antara sesama tenaga pendidik Bunda PAUD kecamatan juga adalah wadah kita menunjukkan dan meningkatkan kompetensi Baik itu, bunda PAUD tenaga pendidik maupun peserta didik Untuk itu, mari wujudkan PAUD yang holistik Kita dukung semua program pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan anak usia dini Di mana saat ini yang sedang kita galakkan Sesuai dengan tema, sukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Hadirin yang saya hormati Melalui kegiatan ini, mari kita bahu-membahu Bersinergi untuk meningkatkan pelan kita terhadap aset bangsa Yaitu anak usia dini Sementara itu, Wakil Bupati Tanja Barat Hairan dalam sambutannya mengatakan Kegiatan Gebiar PAUD tahun 2023 ini sangat ia apresiasi Sebab generasi PAUD merupakan generasi emas atau penerus bangsa Selain diberikan ilmu pendidikan dari guru PAUD Akhlak yang baik dan santun sangat diutamakan Dan ini dapat ditanamkan dari sejak dini atau dari umur 0 hingga 6 tahun Dan kami berpesan kepada tenaga pendidik Ajarlah mereka dengan hal yang positif Karena anak usia dini terbilang otaknya sangat tajam ya Bahwa di usia 0 sampai 6 tahun itu Usia emas, golden age Saya bilang, kalau kita belajar macam Kita suruh mengapal Kami kalau sampai hari ini masih belajar Kalau disuruh mengapal Susahnya minta ampun Tapi kalau kita zaman SD Tujuk di samping pak guru atau di samping bapak kita Kali-kali enggak apal Bapak cuma megang rotan aja pak, apal tuh Kali-kali enggak, dua hari mengapal kalian Dari kalian satu sampai kalian sepuluh apal Kalau lah tua nih aku rasa 6 bulan pun enggak apal-apal Memang itu kelebihan anak usia ini Itu dicekuk apa aja bisa masuk gitu Tapi bukan paut ya SD ya Artinya memang generasi emas Indonesia 35 sampai 40 tahun hari ini Ditentukan dari generasi paut Indonesia Di akhir acara kegiatan gebiar paut Turut dilakukan pemberian hadiah lomba paut Dalam rangka kegiatan gebiar paut Surya Kuniawan, JAK TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!